Selamat datang kembali di program Jeddah atau Jendela Data Media Indonesia. Belum lama ini isu legalisasi ganja kembali menuai kontroversi. Hal itu terjadi setelah seorang ibu datang ke area CFD dan membawa spanduk yang menerangkan anaknya membutuhkan ganja medis. Kejadian itu lantas menjadi perhatian beberapa pihak. Topik penggunaan ganja untuk keperluan medis pun kembali diangkat. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI membuat fatwa terkait isu itu. Menjualnya dalam membuat fatwanya, fatwa baru. Hal membuat fatwa baru, kebolehannya itu. Ya, artinya ada kriteria. Nah ini saya minta nanti MUI segera membuat fatwanya untuk bisa kita domani oleh FED. Dan sampai nanti berlian yang menimbulkan kemudaratan. Ada berbagai apa ya? Resifikasi ya, saya kira ganja ini. Varitas, varitas. Ada varitasnya. Supaya MUI nanti membuat fatwa yang dengan varitas. Berangkat dari kontroversi yang terjadi di masyarakat, penting bagi kita mengetahui apa itu ganja dan sat apa saja yang ada di dalamnya. Tanaman ganja itu sebetulnya awalnya ada tiga spesies. Ada spesies cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Tetapi kemudian ada reklasifikasi lagi. Sehingga hanya ada satu spesies, yaitu cannabis sativa dengan subspesies dan berbagai variabilitas. Nah yang ditanam di Aceh adalah cannabis sativa. Itu nama spesies. Nama spesies tanaman ganja yang namanya cannabis sativa. Nah cannabis sativa ini kemudian bisa dibagi dua lagi. Jadi hem dan marihuana. Tanaman hem dan tanaman marihuana. Oke yang ganja di Indonesia yang mana nih? Yang marihuana memang. Yang tinggi THC itu kadar apa tuh? Itu adalah suatu zat psikoaktif. Yang menimbulkan rasa fly, mabuk. Yang intinya menimbulkan adiksi, kecanduan. Itu adalah terutama oleh THC. Janja memiliki banyak kandungan kimia. Namun terdapat dua zat yang amat berperan apabila dikonsumsi manusia. Satu tersebut ialah tetrahidrokanabinol atau THC dan kanabidiol atau CBD. Dilihat dari beberapa manfaat THC dan CBD tersebut, sebenarnya bagaimana cara kerja THC dan CBD. The CBD and THC interact within the endocannabinoid system. And this is the largest neurotransmitter system within the body. And it helps regulate or modulate our homeostasis. Everything from temperature to appetite to reproduction to sleep-wake cycles. Those two chemicals in particular work in a lock and key mechanism. Where receptors are the lock. And CBD and THC are the different keys. Once the CBD and THC interact with that receptor, they can stimulate bone health, they can decrease blood pressure, and they can modulate your perception of pain, and even your memory of an unfavorable. Sampai saat ini terdapat beberapa negara yang sudah melegalkan ganja dengan beberapa tujuan, yaitu rekreasi dan keperluan medis. Beberapa negara yang memperbolehkan ganja untuk keperluan rekreasi, ialah Kanada, Meksiko, Thailand, dan beberapa distrik di Amerika Serikat. Sementara itu beberapa negara yang memperbolehkan ganja untuk keperluan medis, ialah Argentina, Australia, Kanada, Finlandia, dan Jerman. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sampai saat ini Indonesia masih menetapkan ganja sebagai zat narkotika kelas 1 yang dilarang pembunaannya, bahkan untuk keperluan medis. Mengapa ganja dilarang di Indonesia? Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari panaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Keuforia dan halusinasi yang ditimulkan dari penggunaan ganja dapat merusak cara kerja syaraf manusia hingga menyebabkan gangguan jiwa. Obat-obatan ini bisa menyebabkan kecanduan bila dikonsumsi secara berlebihan, dan penyalahgunakan bisa terkena sanksi hukum. Ganja alias kanabis satifa adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun ganja lebih dikenal sebagai psikotropika karena mengandung tetra hidrokanibal atau THC. THC yang ada di dalam ganja akan membuat pemakaiannya mengalami euforia secara berlebih, berupa rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Dokter Tirta yang merupakan influencer di bidang kesehatan sempat memberikan pandangannya dalam podcast bersama BNN. Penelitian itu untuk penelitian, saya setuju, penelitian, karena beberapa dokter pun setuju. Dengan catatan, pengedarannya pun harus diawasi oleh pihak berwarna. Nah sekarang gini, kita lihatlah orang yang rata-rata prolegalisasi ganja itu kita lihat penggunanya buat medis atau buat dipakar. Kalau penggunanya buat dipakar, ya nggak mau buatin apa-apa, bos. Ini hanya saya setuju oleh Galisi Ganja untuk penelitian. Sebatas untuk penelitian. Sebatas untuk penelitian. Namun, di tengah harangan ganja medis yang masih berlaku di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Narkotika dengan mendatangkan saksi yang telah merasakan manfaat ganja. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, saksi pemohon Petrus Ridanto Busono Raharjo, seorang penderita nyeri neuropatik kronis, menjelaskan bahwa penggunaan ganja tersebut sebagai peredah nyeri dan telah menggunakan obat peredah nyeri sesuai resep dokter, namun membawa efek negatif ke tubuhnya. Yang bisa membantu saya secara memuaskan sebagai penderita nyeri. Upaya itu sudah saya temukan. Makanya saya berusaha untuk mencari obat-obat peredah nyeri yang legal, yang diresepkan oleh dokter. Setelah melalui beberapa kali sesi, kemudian pindah ke beberapa dokter, saya bahkan sempat diberi obat nyeri MST kontinus. Kalau tidak salah, di bawahnya ada keterangan kontrol rilis morfin. Jadi, tingkat nyeri saya sudah se-level itu. Lebih lanjut, dirinya berharap Indonesia memiliki undang-undang narkotika, yang rasional dan selaras dengan ideologi negara Pancasila. Di tengah sidang DPR membawa angin segar untuk penggunaan ganja secara medis. Namun, hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum akhirnya dilegalkan hanya untuk keperluan medis. Setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja atau minyak ganja untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika, sehingga tidak dapat disamakan satu negara dengan negara lainnya. Keterangan ini disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari dalam sidang uji material Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah ini digelar pada Selasa 10 Agustus 2021 di ruang sidang plenum makam berkonstitusi secara daring. Taufik melanjutkan bahwa persoalan narkotika adalah masalah transnasional sehingga dalam pengajiannya tak hanya mengutamakan aspek hukum, tetapi juga melihat aspek kesehatan. Selain itu, ia menyebutkan jika dalam penentuan kebijakan pun harus didasarkan pada metode ilmiah dengan berbagai tahapan. Sementara itu, menyoal masalah yang diutarakan para pemohon dalam permohonannya, Taufik mengatakan hal tersebut bukanlah permasalahan konstitusional, melainkan masalah kemanusiaan yang harus dicari jalan keluarnya. Atas hal ini, DPR berpandangan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diujikan para pemohon bersifat kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Sehingga sejauh tidak bertentangan dengan kewenangannya, pembuat undang-undang dapat melakukan pengubahan terhadap kebijakan yang dinilai tidak relevan lagi, termasuk dengan adanya permasalahan yang disampaikan para pemohon ini. Dapat menjadi sumber informasi bagi para pembentuk kebijakan, baik data maupun faktanya, untuk kemudian diajukan sebagai bagian dari masukan-masukan untuk revisi undang-undang narkotika nantinya dalam prolegnas. Pada kesempatan berikutnya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Arianti Anaya mewakili pemerintah menyampaikan bahwa larangan penggunaan minyak ganja ataupun ganja untuk tujuan medis belum dapat dilakukan di Indonesia. Selain karena sulitnya pengawasan penggunaan ganja, jika dilihat dari letak geografis Indonesia, Arianti juga menyebut belum ada bukti manfaat klinis dari penggunaan ganja ataupun minyak ganja untuk pengobatan di Indonesia. Terlepas dari semua kontroversi terkait ganja, penelitian lebih lanjut soal manfaat pengobatan menggunakan ganja sebetulnya penting dilakukan, tetapi dengan catatan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah. Selama pemerintah masih menggodok dan mengkaji aturan, sebaiknya kita sebagai masyarakat mematuhi aturan dan tidak menggunakan ganja karena ganja juga mempunyai dampak negatif. Terima kasih telah menonton!